Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang khasiat madu herbal Kita sudah sama-sama tahu ya kan, kalau madu itu rasanya enak Khasiatnya selangit, kira-kira begitu Nah dari sekian banyak khasiat madu Itu adalah untuk mencegah dan mengatasi keluhan karena asma Para ahli kesehatan sepakat jika madu sangat ampuh Untuk mencegah dan mengobati penyakit asma Dan juga masalah-masalah kesehatan lainnya Seperti bronchitis kronis, bronchitis asma, rinitis kronis, alergi, sinusitis, pilek, flu Infeksi pernafasan, dan penyakit pernafasan lainnya Sebagian dari para ahli tersebut misalnya adalah Cirak Yang merupakan seorang dokter di India Yang memberi resep madu murni yang dipanaskan sebagai obat asma Johnny Hill, dokter Groove, dokter Wan Sebagian mereka setelah berhasil meneliti dan mempraktekan pengobatan asma dengan madu dan berhasil Demikian penjelasan Hamad 2009 Mengenai penyakit asma, para ahli Mayo Clinic menjelaskan Jika asma adalah bentuk penyakit paru kronis yang ditandai dengan Peradangan dan penyempitan saluran udara paru atau bronchus Tanda dan gejala asma diantaranya adalah Napas pendek, batuk, rasa sesak di dada, mengik Kemudian dalam kondisi kawat biasanya ada gejala kesulitan bernapas yang hebat Bibir dan kuku kebiruan, sesak napas yang hebat Meningkatnya denyut nadi, berkeringat, batuk hebat Begitu penjelasan LITIN 2008 Para ahli asma percaya jika asma merupakan salah satu penyakit keturunan Dan sebagian besar orang yang menerita asma karena alergi terhadap sumber alergi tertentu Penyebab asma juga berkaitan erat dengan radang saluran pernapasan Begitu penjelasan Akmal 2010 Madu sangat ampuh untuk mengobati penyakit asma karena madu mengandung zat anti-asma Seperti kandungan anti-alergi, anti-inflammasi, anti-mikroba, dan kandungan-kandungan berkhasiat lainnya Setelah mengutip berbagai hasil penelitian dan testimoni pengobatan asma dengan madu Akhirnya Prof. Dr. Hamad dalam bukunya memberikan resep dan kesimpulan mengenai pengobatan asma dengan madu sebagai berikut Agar madu efektif untuk mencegah dan mengobati asma Maka harus diperhatikan tiga hal berikut Satu, madunya harus murni dan sesedikit mungkin terkena panas waktu diproduksi Kedua, madunya harus mengandung kadar bipolen yang tinggi Artinya madu tidak disaring Ketiga, madunya harus dikonsumsi dalam takaran kecil dan dalam waktu yang lama Resep mengobati asma dengan madu Campurkan segelas madu Satu sendok oximel kali ya Satu sendok cuka bawang laut Si onion Simpan dalam wadah Jika ingin mengkonsumsinya Larutkan ramuan dalam air Kemudian minum selepas bangun tidur pagi setiap hari Dengan pertolongan Allah SWT Dalam beberapa minggu saja akan sembuh dari asma Demikian penjelasan Hamad 2009 Saya ulangi ya Resep mengobati asma dengan madu Campurkan segelas madu Satu sendok oximel Satu sendok cuka bawang laut Kemudian simpan dalam wadah Kemudian simpan dalam wadah Jika ingin mengkonsumsinya Larutkan ramuan dalam air Kemudian minum Selepas bangun tidur pagi setiap hari Dengan pertolongan Allah SWT Insya Allah dalam beberapa minggu saja akan sembuh dari asma Demikian penjelasan Hamad 2009 Itulah khasiat madu untuk mencegah dan mengatasi penyakit asma dan gejala-gejalanya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih